Mantan pegawai Komisi Pemeratasan Korupsi KPK Juliandi Tigor Simanjuntak memutuskan terjun ke dunia bisnis kuliner setelah dipecat dari lembaga antirasuah. Diketahui Tigor, Simanjuntak merupakan satu dari 57 mantan pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes oasan kebangsaan TWK sebagai asesmen menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Lokasi bisnis kuliner Tigor berada di Jalan Raya Hankam Bogor bernama Nasi Goreng Rempah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari tribunews.com ada Rizky Sandisa Puter yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana cerita Tigor ini mengawali bisnisnya, bisnis nasi goreng rempah tersebut? Ya, jadi Firda bisa disampaikan bahwa semalam Tribunews telah menyambangi warung nasi goreng rempah milik ex-pegawai KPK, Juliandi Tigor Semenjuntak atau yang karib di Sapa Bang Tigor gitu. Dimana kedai dari nasi goreng Tigor ini berada di Jalan Raya Hankam, persisnya di pinggir jalan gitu, di Jati Rahayu, Kondok Melati, Kota Bekasi. Dia menyatakan kalau awal mula dirinya untuk bertekad membanting setir menjadi pedagang nasi goreng rempah setelah dipecat dari pegawai KPK, katanya karena untuk menyambung hidup gitu. Karena kan setelah adanya pemutusan, pemecatan dari Ketua KPK, Firly Bahuri, dirinya tetap harus menghidupi keluarganya begitu. Alhasil bisnis kuliner yang juga merupakan keinginannya dia atau ketertarikannya dia di industri kuliner akhirnya dijajaki sekitar tiga minggu yang lalu. Di situ dia mencoba untuk meramu begitu, meramu khas atau menu khas andalannya yakni nasi goreng rempah ditambahi beberapa topping begitu yang merupakan juga hasil kajiannya bersama dengan kerabat yang saat ini membantunya untuk berbisnis begitu, Firda. Rizky, untuk harga per porsi nasi goreng rempah yang dijual oleh Tigor sendiri, berapa harganya? Ya, jadi semalam juga Bang Tigor menjelaskan kalau harganya ini dibanderol dengan cukup terjangkau ya, karena juga dia masih dalam masa promosi begitu. Harga untuk nasi goreng rempah KS atau yang paling murah itu seharga Rp10.000. Sedangkan untuk tambahan topping yakni telur baso, telur teri, telur petai, dan juga telur ati ampelah itu dibanderol dengan harga Rp13.000. Dan itu juga berlaku untuk nasi goreng yang menurut dia paling diminati, yaitu nasi goreng ayam crispy yang juga harganya Rp13.000. Untuk omsetnya sendiri, sehari bisa menghasilkan berapa selama 3 minggu membuka usaha baru ini? Ya, semalam juga Bang Tigor menjelaskan kalau omsetnya ya belum bisa dikatakan banyak gitu ya, karena harga per porsinya pun hanya dibanderol di bawah harga Rp15.000. Dirinya hanya dapat membeberkan kalau dalam satu hari bisa sampai 30 porsi terjual terlebih di hari Sabtu atau Minggu. Dan juga dia saat ini sudah menerima pesanan dari beberapa kantor, dan itu bisa sampai 80 porsi sekali pemesanan. Rizky, kemudian apakah ada target dari Tigor sendiri ke depannya untuk bisnis baru nasi goreng rempah ini? Ya, semalam juga Bang Tigor menyatakan ambisinya begitu setelah dipecas sebagai pegawai KPK, dirinya ingin memajukan bisnisnya ini dengan harapan bisa membuka banyak cabang yang juga nantinya akan pastinya membuka lapangan kerja baru untuk para pekerja kuliner begitu yang memiliki kehandalan untuk memasak yang nantinya akan direkrut juga untuk di bisnisnya Bang Tigor begitu Firda. Baik, Tribuners, jurulis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari ex-pegawai KPK Juliandi Tigor Semenjuntak yang berjualan nasi goreng. Berikut liputannya untuk Anda. Bukunya itu apa-apa, ya kayak bahan bakunya itu kita jadi bingung juga gitu. Tapi setelah berapa waktu berjalan, akhirnya kita tahu jadi ada beberapa yang ternyata lebih murah kalau kita beli di marketplace, gak hanya di pasar gitu. Awalnya kan kita kan pasar mainan gitu ya. Lelah-elahnya berapa lama? Kita tuh kurang lebih 2-3 bulan. Tapi kenapa milih bisnis kuliner sih Bang? Pertama, saya rasa makanan pasti selalu akan diterima lah. Dan yang pasti, kita kan belum makan gitu, jadi pasti akan ada kontumen lah ya. Yang kedua, mungkin kita harus pikir bahwa makanan ya tergantung makanan ya, itu harga produknya gak terlalu mahal. Tapi modal ini gak terlalu besar juga. Ini sudah matang, Bang. Ini itu mau gak bisa dicuci ya? Iya, kita mengundain kain nyajah dari daun ketang ya. Ya, biarin juga sih sebenarnya. Biar tidak ada penciptian. Gue mau ngairan banget itu. Apalagi sih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!